105 orang ngundurin diri dari CPNS. Lah, kenapa ya? Padahal masih ada 8 juta warga Indonesia yang masih nganggur. Selain ratusan CPNS, 442 calon PPPK juga ikut ngundurin diri. Ini pada nggak mau jadi idaman mertua apa? Eits, nggak gitu. Mereka di-PHP-in sama tunjangan yang kekecilan. Dan penempatan kerja yang nggak sesuai ekspektasi. Bu Mudiatir Rahmatunisa bilang gaji PNS memang bisa dilihat di PP nomor 15 tahun 2019. Tapi PNS kan cuan dari tunjangan. Di situ nggak dicantumin besarannya berapa. Penempatan kerja juga random, bos. Mau transparan tapi nanggung gini. Hadeh. BKN wacanain tahun depan. Kalau calon idaman mertua pada undur diri bakal kena sanksi. Nggak boleh tes CPNS selama 5 tahun. Bisa juga didenda 50-100 juta. Nah, jadi gagal kan lo punya 100 juta pertama di usia 25 tahun? Lah, kalau gini malah jadi males CPNS nggak sih? Pak, bu, bos-bos Q. Udah saatnya kita transparan soal rekrutmen CPNS. Kita nih, Gen Z, udah pada pinter. Abdi negara sih oke. Tapi gaji dan ngantur di mana juga harus jelas. Kayak Inggris dong, kasih tau gaji bersih dan penempatan kerja buat CPNS-nya. Pokoknya nggak ada rahasia di antara kita deh. Menurut kalian gimana? Kalau transparansi setengah-setengah gini, masih mau ujian jadi calon mantui dan menemertua?